Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Kota Semarang terancam mendapat sanksi dipotong tambahan penghasilan pegawai atau TPP 100%. Jika ASN kedapatan nekat mudik, baik saat sidak maupun atas laporan masyarakat tidak ada di tempat karena mudik. Pemerintah Kota Semarang sudah membuat surat edaran SA B-1806-443-5-2021 tentang pemberlakuan karantina atau isolasi bagi warga pendatang pada masa mudik lebaran Hari Raya Itul Fitri 1442 Hijriah atau tahun 2021 ini dalam rangka pengendalian COVID-19. Sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP 100% dikeluarkan agar ASN di Kota Semarang berpikir ulang jika akan tetap nekat mudik lebaran 2021. Hal tersebut menyikapi pemerintah pusat dan satgas COVID-19 telah mengeluarkan regulasi larangan mudik lebaran 2021. Kita layankan semua ke camatan, keurahan untuk memantau pergerakannya tidak boleh ada ASN maupun warga sekitar yang mempunyai rencana mudik. Nanti harus diedukasi oleh teman-teman lurah, saya minta untuk mengumpulin RT-RW. Yang kedua, saya sudah tetapkan pelanggaran terhadap ASN yang mudik nanti baik dari laporan masyarakat maupun ketahuan saat sidak, TPP-nya potong 100% ke bulan berikutnya. Pemerintah Kota Semarang juga sudah mengarahkan ke camatan maupun kelurahan untuk memantau pergerakan masyarakat agar tidak mudik. Balik Kota Semarang meminta lurah untuk mengumpulkan RT dan RW dan memberikan edukasi terkait larangan mudik dan bahaya COVID-19 guna mengantisipasi penyebaran COVID-19.